Akan selam Pasti ku merasa Biar makin rame Oke, kita lanjut Akhirnya Hari ini tanggal 11 Juni 2021 Noah merilis sebuah single Badai Pasti Berlalu Yang pastinya sudah kalian nanti-nanti Lagu ini sudah bisa kalian dengarkan Di seluruh platform digital Ada banyak hal yang terjadi ketika Proses pengerjaan aransemen lagu Badai Pasti Berlalu ini Berikut ini adalah fakta dibalik lagu Badai Pasti Berlalu Yang pertama Lagu ini diaransemen oleh Noah Untuk kebutuhan soundtrack sinetron Badai Pasti Berlalu SCTV Noah dipercaya SCTV Untuk mengisi soundtrack sinetron terbaru mereka Dengan mengaransemen lagu Milik almarhum Chrisye ini Fakta kedua Noah kesulitan dalam pemilihan komposisi Aransemen pada lagu ini Sudah beberapa kali Noah melakukan perubahan Pada instrumen Noah berusaha menyesuaikan aransemen lagu Dengan sinetron Badai Pasti Berlalu Fakta ketiga Lagu ini sudah pernah di launching Noah dan SCTV Bersamaan dengan launching sinetron Badai Pasti Berlalu Dan sempat mengisi soundtrack sinetron tersebut Pada beberapa episode Walau pada akhirnya harus ditarik kembali Karena masih ada penambahan beberapa instrumen oleh Noah Dan pada tanggal 11 Juni 2021 Akhirnya dirilis secara resmi melalui digital platform Fakta keempat Sehari sebelum perilisan lagu Para personil Noah dan pemeran utama sinetron Badai Pasti Berlalu Melakukan syuting video klip lagu tersebut Dan fakta yang kelima Lagu Badai Pasti Berlalu adalah lagu milik almarhum Chrisye yang sangat melegenda Lagu ini memiliki komposisi musik yang khas dan sangat melekat di telinga pendengarnya Maka tak heran jika Noah sangat kesulitan dalam mencari aransemen yang pas untuk lagu tersebut Itulah 5 fakta menarik mengenai lagu Badai Pasti Berlalu Yang telah si aransemen ulang oleh Noah Jika sahabat ada pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar Oke, sekian dulu video kali ini Terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa subscribe channel ini Biar kami makin berkembang dan semangat bikin kontennya Sampai jumpa di next video Kalian luar biasa Jangan lupa subscribe channel ini